ada satu kemuliaan cuma di ramadhan bukan yang lain, dicurahkan luar biasa, rahmat pahala luar biasa begitu anda baca Quran, paling minimal 83 tahun nilainya begitu anda baca, walaupun cuma 3 huruf alif lamim seakan-akan baca alif lamim 83 tahun tanpa henti itu paling minimal kapan waktunya? cuma ramadhan bahkan disebutkan langsung keutamaannya waktunya cuma malam kalau malam biasa disebut dengan layl, tapi kalau malam yang punya keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya menjadi laylah layl, malam di malam ini ada keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya, sifat yang menunjukkan keistimewaan di malam itu, laylah baik inna anzelnahu fi laylah bukan layl wama adra kama laylatul qadri khairun min malam al-qadar itu kemuliaannya lebih dari bukan sama dengan lebih dari seribu bulan kalau seribu bulan saja ada yang menghitung 83 tahun ini lebih dari jadi kalau anda beramal di malam itu pahawa anda lebih daripada 83 tahun anda baca Quran lebih daripada 83 tahun anda sholat lebih daripada 83 tahun anda sodakoh lebih daripada 83 tahun sodakoh, sodakoh, sodakoh Allahuakbar dan yang hebat anda istighfar maka istighfar itu berpeluang mengugurkan dosa dosa anda melewati kadar usia anda itu yang luar biasa dan cuma Ramadan rahmat diturunkan berkah diturunkan itu luar biasa kalau anda ingin hitung-hitung dosa silahkan ya Allah saya usia 34 tahun nih ampunan 83 tahun Masya Allah kayaknya satu huruf cukup nih nun dalam 23 tahun lumayan kurang makanan dia saya tutup karena itulah Nabi menyampaikan cuma Ramadan bulan yang penuh keberkahan dengan segala rahmat diturunkan hadithnya An-Nasai nomor hadith 2106 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Yesuhih At-Tarrib nomor hadith 999 kala Rasulullah S.A.W Atakum Ramadan akan tiba pada kalian Ramadan Atakum Ramadan akan tiba pada kalian Ramadan begitu menyebut Ramadan selanjutnya Syahrun Mubarak bulan yang di dalamnya banyak keberkahan diturunkan banyak keberkahan diturunkan itu luar biasa itu luar biasa Ramadan sekalipun kita minta sedikit bahkan kita berisyarat dosa digugurkan cuman masalah utamanya saya gak minta dihapus gitu ya khairi insyaAllah Atakum Ramadan akan tiba pada kalian Ramadan Syahrun Mubarak sebulan itu sebulan bukan sehari dua hari sebulan itu akan banyak keberkahan diturunkan Syahrun Mubarak Mubarak Syahrun Mubarak sebulan itu ada banyak keberkahan diturunkan rahmat yang turunkan manfaat yang turunkan bahkan luar biasa ada rahmat yang melampaui keimanan ada rahmat yang melampaui keimanan bahkan ada rahmat yang langsung menembus orang-orang yang bahkan belum beriman bukankah pada saat itu rahmat dalam urusan dunia diturunkan coba bukankah saat buka anda cari kolok bukankah saat penjelang anda cari pakaian anda cari bukaan yang jualan bukaannya siapa apa semua orang beriman yang jualan tidak kadang non muslim jualan kolok anda bisa bayangkan non muslim yang jualan timunnya timun surinya baik dan seterusnya jadi ada nilai kemuliaan terbentang disini makanya saya sarankan orang-orang beriman yang maksimalkan ada yang jualan beras jualan macam-macam dan sebagainya hidupkan suasananya dan ada keindahan tersendiri disini bahkan kalau anda betul-betul menjalannya demi Allah saya katakan begitu di penghujung Ramadhan anda akan banyak menangis karena anda akan kehilangan momentum itu dan menunggu lagi sebelas bulan yang berikutnya karena itu banyak sahabat seringkali mereka menangis di akhir Ramadhan karena belum tentu berjumpa dengan Ramadhan yang selanjutnya sedangkan kemuliaan itu hanya terbatas pada masa-masa ini saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati